Salam kenal Bapak Ibu dosen, atau mungkin ada Ibu guru atau Bapak guru yang ikut dalam acara ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin apa ya, saya jadi agak grogi ini karena apa namanya yang saya mau sharing kepada Bapak Ibu dosen, ini kebanyakan, jadi agak grogi sedikit, enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang saya akan share screen materi saya. Sebenarnya simple saja Bapak Ibu, jadi inti sharing kita sore kali ini adalah tentang menyederhanakan materi yang biasanya kita ajarkan kepada siswa kita dalam bentuk video. Jadi nanti Bapak Ibu jangan terpaku dengan judulnya, waduh proses pengembangan bahan ajar berbasis multimedia, kayaknya sulit banget gitu ya. Padahal sebenarnya itu mudah sekali. Saya membuat video seperti ini itu hanya karena kebutuhan, gimana ya saya bisa mengajar siswa-siswi saya, padahal dalam masa pandemi ini juga kan banyak kendala gitu untuk mengajar mereka. Terus akhirnya saya di rumah itu galau. Terus kemudian suami saya bilang, wis pakai video aja gitu ya. Akhirnya saya nyobak-nyobak pakai video, terus kemudian ya saya nyobak-nyobak bikin video juga gitu loh. Apa ya kira-kira gitu. Seperti itu. Kalau untuk apa ya, video-video saya mungkin tadi sudah disampaikan sama Pak Wendy, Bapak Ibu bisa melihat contohnya nanti di YouTube saya. Seperti itu. Sebelumnya saya mohon maaf dulu ini ya, kalau misalnya saya terbata-bata nanti ngomongnya, atau agak grogi Bapak Ibu, karena saya biasa mengajar siswa-siswi yang umurnya lebih mudah dari saya. Jadi saya sampaikan agak grogi ini sebenarnya. Jadi nanti kalau seandainya saya ada salah bicara, itu saya mohon maaf, kita jadi ngobrolnya nyantik aja ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya saya tidak grogi juga ini. Seperti itu. Nah, terus apa saja yang perlu saya persiapkan, bahan dan alat untuk saya membuat video itu sebenarnya hanya dua, yaitu materi bahan ajar punya saya. Jadi saya biasanya mengumpulkan materi bahan ajar saya yang berkaitan dengan silabus dan sumber belajar di kelas. Terus kemudian yang kedua itu hanya laptop. Jadi laptop atau PC, itu laptopnya tidak perlu yang bagus-bagus Bapak Ibu. Yang penting mikrofonnya cukup baik untuk rekod, dan kemudian memorinya lumayan untuk download software seperti itu. Nah, ini software yang saya butuhkan. Itu ada Adobe Audition untuk edit audio, terus kemudian Adobe Illustrator untuk gambar, terus kemudian ada Adobe Photoshop untuk editing foto, terus kemudian ada videoscribe itu sendiri untuk membuat animasi, dan yang terakhir itu ada Filmora untuk finishing video saya, seperti itu. Ini sedikit sharing. Jadi software saya ini semuanya berbayar, hanya beberapa saja Bapak Ibu yang free. Seperti videoscribe atau Filmora, itu ada yang fiturnya free. Jadi kalau untuk videoscribe, itu free-nya hanya tujuh hari, tujuh hari percobaan. Jadi kayak kita login-nya pakai email kita, baru kemudian kita bisa menggunakan aplikasi tersebut selama tujuh hari. Nah, setelah tujuh hari itu kita berbayar, seperti itu. Sama halnya juga mungkin dengan Filmora, ada juga yang free, seperti itu. Tapi ya, gitu Bapak Ibu, kalau yang free tidak bisa menggunakan fitur lengkap seperti yang fitur berbayar. Oke, ini adalah software yang saya butuhkan. Nah, terus ini di slide keempat, ini proses menyusun materi. Jadi pertama itu saya mengumpulkan materi dari sumber belajar saya. Terus kemudian saya ringkas materinya menjadi lebih simpel dan komunikatif. Jadi bahasanya kayak kita sedang ngobrol sama teman-teman kita kayak ngopi, seperti itu. Jadi terus yang ketiga itu membuat materi berupa visual. Koneksi saya masih lancar ya Bapak Ibu, suara saya masih terdengar ya. Oke. Masih, Bu. Masih, Masih. Ya, Bu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah proses menyusun materi audio. Jadi proses menyusun materi audio saya ini, jadi dari berbagai buku ini tadi, saya kumpulkan jadi satu, menjadi sebuah teks. Jadi teks materi audio ini nanti saya gunakan untuk teks di out of audition. Jadi kalau saya, apa namanya, record, itu mesti pakai teks, Bapak Ibu. Jadi supaya saya, kadang kan namanya orang kan nggak mesti gitu kan, kadang banyak ngelambirnya. Jadi kalau misalnya ada apa, teksnya seperti ini, jadi kita terarah. Kalau kita mau ngobrol apa gitu, jadi tinggal baca aja. Tapi bahasa saya di sini ya gini kayak, apa ya, ngajak mereka diskusi seperti itu. Kayak, halo teman-teman, para siswa-siswi, seperti ini. Jadi kayak lebih ke ngobrol. Jadi bahasanya bahasa santai. Kayak gitu. Ini untuk materi audio saya. Terus kemudian untuk materi visualnya, itu dari materi audio tadi, itu saya mencari gambar yang mendukung dengan materi teks saya tadi. Jadi misalnya saya, di sini ada contohnya konsep seni gitu ya. Jadi saya cari gambar yang sama atau misalnya yang masih berhubungan lah dengan apa yang akan saya terangkan. Seperti itu. Jadi ini proses menyusun materi visualnya ini nanti di video scribe, Bapak-Ibu. Jadi saya menggunakan alur seperti ini, peta konsep. Jadi supaya mereka yang melihat video saya itu lebih enak, lebih gampang gitu. Jadi tahu, oh garis besarnya ternyata materinya seperti ini gitu. Jadi mereka enggak perlu yang susah-susah gitu. Karena apa ya Bapak-Ibu, kalau mengajar di masa pandemi gini kan memang ya agak susah juga gitu kan. Jadi kayak menuntut mereka untuk mengerti semua itu kita susah. Jadi ya wis, yang penting mereka tahu apa namanya, pokoknya apa, materinya, baru nanti mereka bisa mengembangkan sendiri. Seperti itu. Saya kecepatan enggak ini Pak Wendy? Apa namanya speed saya ngomong ini? Oh, enggak Bu. Aman Bu. Oke, oke, siap. Nah itu terus kemudian untuk materi visualnya sudah. Kemudian, nah ini rekam dan editing audio. Nah ini saya menggunakan Adobe Audition. Nah Adobe Audition di sini itu apa ya, nanti disimpannya dalam bentuk MP3. Jadi kelebihannya Adobe Audition ini ketika kita record di sini, misalnya ada kata-kata kita yang salah atau ada pembicaraan kita yang tidak perlu, itu bisa di-edit di sini. Jadi kita hanya tinggal tempel aja, jadi kita edit di lain, apa namanya, buku ya istilahnya. Jadi kayak di lain buku, terus kemudian nanti kita tinggal nempel, terus yang salah nanti kita gantikan yang benar gitu aja. Jadi enaknya di situ kalau Adobe Audition, Bapak-Ibu. Jadi enggak perlu kita record dari awal, terus dari akhir, apa namanya, dari awal terus sampai akhir lagi, jadi kita hanya perlu membenahi yang salah aja, gitu. Kalau untuk rekam editing audio. Terus kemudian yang kedua, ini menggambar dan edit gambar, itu saya menggunakan Adobe Illustrator. Mungkin Bapak-Ibu dosen mungkin sudah terbiasa dengan Adobe Illustrator ya. Jadi di Adobe Illustrator ini saya gunakan untuk menggambar faktor. Jadi menggambar faktor, terus kemudian saya simpan dalam bentuk SVG. Nah, dalam bentuk SVG nanti supaya memudahkan kita ketika menganimasikan di video scribe. Seperti itu Bapak-Ibu. Terus kemudian lanjut, ini ada editing gambar, saya gunakan di Photoshop. Jadi di Photoshop ini biasanya saya mengedit foto-foto yang saya perlukan untuk bahan ajar saya dan untuk mengedit tampilan di YouTube saya, itu di Adobe Photoshop, seperti itu. Terus kemudian ini menyusun animasinya di video scribe. Jadi di video scribe ini nanti Bapak-Ibu sebenarnya di sini juga bisa langsung record Bapak-Ibu. Cuman apa ya, kelemahannya kalau Bapak-Ibu record di sini, itu kita tidak bisa ngedit suara kita yang misalnya ada yang salah, itu kita tidak bisa edit. Soalnya apa, di sini langsung menuju ke timer. Jadi ada timernya. Jadi di sini timer ini digunakan untuk berapa lama, apa yang sudah kita bicarakan. Misalnya kita ngobrol, hari ini materi kita adalah tentang apa. Nah itu dalam waktu beberapa detik itu, kata-kata kita itu kita sesuaikan dengan animasi yang sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi, seperti itu. Nah terus kelebihannya juga di video scribe ini sebenarnya untuk whiteboard animasi, di video scribe ini tidak hanya video scribe, Bapak-Ibu banyak sekali sebenarnya software-software. Cuman saya lebih memilih video scribe, karena kalau di video scribe ini saya lebih leluasa untuk mengatur ini, apa layout saya. Jadi untuk mengatur peta konsep saya, nanti mau saya gambar seperti apa. Nah jadi enaknya di situ, jadi kita langsung bisa nyusun-nyusun sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Itu kalau di video scribe. Terus kemudian, nah ini di filmora, mungkin Bapak-Ibu sudah tidak asing dengan yang namanya filmora. Nah di filmora ini saya gunakan untuk finishing video saya. Jadi dari, apa namanya, dari video scribe, maaf. Dari video scribe ini saya simpan dalam bentuk WMP, jadi video yang tidak ada suaranya. Jadi setelah suara saya, saya masukkan di sini untuk menyesuaikan berapa lama, kayak pergambarnya ini, terus saya hilangkan, baru kemudian saya simpan dalam bentuk WMP, jadi video itu video bergerak. Tidak ada suaranya. Baru kemudian saya masukkan ke filmora. Terus suara yang sudah saya record tadi di audisian, itu saya masukkan lagi di sini. Kan kadang apa ya, setiap software itu per detik atau per menitnya itu enggak sama. Jadi kita bisa menyesuaikan lagi di sini, terus kemudian kita edit-edit. Kalau misalnya mau ada tulisan atau transisi atau efek, itu kita taruh di sini. Terus kemudian kita tambahin musik, supaya tidak membosankan video kita. Seperti itu Bapak-Ibu. Nah terus kemudian setelah selesai, baru kita export dalam bentuk MP3. Jadi semuanya sudah lengkap kalau di filmora. Seperti itu Bapak-Ibu. Nah ini Bapak-Ibu untuk penampakan Adobe Audition-nya itu seperti ini. Jadi Bapak-Ibu bisa langsung klik ini, web form ini. Jadi ini sebenarnya sederhana Bapak-Ibu, karena saya sendiri juga tidak terlalu menguasai Adobe Audition. Jadi di sini ini hanya saya gunakan untuk mentempel gitu aja. Jadi ya sebenarnya saya juga bukan yang pro-pro juga Bapak-Ibu. Seperti itu. Nah ini misalnya kita record ya contohnya. Halo Bapak-Ibu semua, selamat sore. Nah misalnya. Ini langsung bisa kita play. Halo Bapak-Ibu semua, selamat sore. Bisa kedengaran Bapak-Ibu? Bisa Bu, bisa. Oh ya, sebentar ya. Oh ya, jadi pakai Adobe Audition ya untuk rekam ya. Ya. Kita bikin rekaman dulu intinya ya. Ya, kita pakai rekaman dulu. Tadi untuk apa namanya, share audionya di mana Pak? Sudah, sudah kedengaran tadi. Oh sudah kedengaran ya. Ya, oke. Jadi kalau seandainya kita sudah punya suara, itu langsung kita masukkan di sini aja. Maksudnya kayak kalau saya kan, biasanya sudah ada nih kayak ininya gitu. Kalau misalnya kayak mau saya edit lagi, itu langsung dimasukkan di sini besar. Seperti itu Pak Ibu. Contohnya seperti ini. Pakai Adobe Audition ya? Ya, pakai Adobe Audition. Dan tadi dengan catatan bahwa materi audio sudah matang dulu ya. Kita sudah bikin teks ya di Microsoft Word atau di mana. Lalu kita akhirnya ngerekam sendiri ini kan? Ya, ngerekam materi kita sendiri. Seperti itu. Berarti audio sudah selesai ya? Maksudnya kita sekarang sudah punya audio gitu. Ya. Jadi kita bisa file, terus kemudian kita bisa ke ekspor. Nanti untuk apa namanya, simpannya. Terus kemudian di... Sebentar. Di save us ini, Sebentar. Tidak kelihatan. Nah, oh ya. Di save us ini, terus kemudian ini kita pilih MP3, terus kemudian kita oke. Seperti itu aja simpannya, cara simpannya Bapak Ibu. Nah, terus kemudian ini yang Adobe Audition, terus kemudian ini Adobe Illustrator-nya. Jadi di sini saya akan menyampaikan perbedaannya gambar vektor dan bitmap Bapak Ibu. Kalau gambar vektor itu adalah gambar yang pikselnya itu banyak. Jadi kalau gambar vektor tadi itu, kalau untuk gambar bitmap itu yang kayak foto itu, JPEG seperti itu. Nah, ini contohnya gambar. Jadi untuk cara penyimpanan gambar kita, kalau... Nah, ini di satu gambar ini, kemudian nanti kita file, kemudian kita save us. Jangan lupa Bapak Ibu nanti dalam bentuk SVSVG, itu nanti tampilan gambar yang kita simpan, itu seperti ini. Sebentar. Maaf. Bukan. Jadi satu-satu. Saya contohkan saja satu ya Bapak Ibu. Ini gambar kita tadi. Terus kemudian kita simpan dalam bentuk SVG. Nah, terus langsung di-OK saja. Nah, ini untuk gambar ilustrator. Oh ya, terus kemudian, kalau misalnya Bapak Ibu punya gambar atau scan gambar dari bahan ajarnya Bapak Ibu, karena pasti akan banyak gambar-gambar scan kayak gambar teknik gitu ya Bapak Ibu ya. Itu bisa juga nanti disertakan. Jadi dari gambar-gambarnya Bapak Ibu nanti di-scan, terus kemudian disimpan dalam bentuk JPEG, kemudian Bapak Ibu masukkan ke Adobe Illustrator untuk menyimpannya. Tapi dengan catatan gambarnya Bapak Ibu, harus kualitas gambarnya, apa ya, maksudnya tidak buram gitu. Maksudnya gambarnya pakai ballpoint. Jadi kalau untuk pakai pensil, mungkin nanti agak kesulitan kita untuk menganimasikannya. Jadi ini saya contohkan, karena berhubungan juga dengan seni budaya ya. Saya kalau gambar teknik kan enggak begitu mengerti gitu. Kalau ini kan masih agak ngerti gitu ya, kayak gambar perspektif. Ini saya punya contoh gambar perspektif. Terus kemudian kita masukkan di Adobe Illustrator. Nah, kalau sudah, kemudian gambar ini silakan Bapak Ibu trace. Jadi image trace ini gunanya adalah untuk supaya gambar kita ini nanti mudah disimpan seperti itu. Kemudian kita trace dulu. Nah, ini kalau gambarnya kualitasnya bagus, itu bisa langsung seperti ini. Contoh lagi, kalau misalnya Bapak Ibu ingin lebih tinggi lagi kualitasnya, itu bisa di-hike federally foto. Jadi ini kan tadi gambar foto. Jadi supaya disimpannya bisa. Terus kemudian edit-editnya juga gampang gitu. Oke. Kalau sudah, terus kemudian di-expand. Nah, ini Bapak Ibu langsung bisa edit. Kalau seandainya mau edit, seandainya kita enggak pengen ada tulisan ini ya misalnya. Nah, ini misalnya mau dihilangkan, hilangkan, gitu besar. Jadi di-edit satu persatu. Terus kemudian kita simpan tadi, gambar tadi itu dalam bentuk SVG. Itu Bapak Ibu. Ini untuk Adobe Illustrator-nya. Terus kemudian untuk Photoshop-nya. Ini saya contohkan thumbnail saya aja ya Bapak Ibu. Sebentar. Nah, ini seperti ini. Jadi kita edit-editnya di sini. Nah, terus kemudian seperti biasa kita menyimpan. Nah, kita simpan. Ini kalau kita mau langsung JPEG, ini kita pilih JPEG. Langsung kita simpan. Bisa jadi seperti ini. Seperti thumbnail saya tadi itu Bapak Ibu. Itu untuk Photoshop-nya. Kemudian ini Filmora-nya. Eh, apa? Maaf. Video script. Nah, ini adalah contoh video script saya. Bapak Ibu. Nah, masih loading. Jadi ini, Mbak ya. Gambar-gambar yang dari SVG tadi itu dimasukkan ke video script tadi ya. Iya, dimasukkan di sini. Nanti akan saya contohkan di lembar kosongnya. Ini contohnya untuk memasukkan audio aja. Nah, setelah Bapak Ibu sudah punya materi gambarnya, kemudian setelah Bapak Ibu sudah mengedit animasinya sesuai dengan suara. Jadi, untuk memasukkan suaranya di sini, di record ini. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, seperti kata saya tadi, kalau misalnya Bapak Ibu langsung rekaman bisa di sini. Cuma masalahnya, kalau misalnya ada yang salah, itu kita enggak bisa edit di tengah-tengah. Jadi, kita harus sudah punya bahan suara kita. Seperti itu. Jadi, kita import dulu. Nah, misalnya ini. Ini suara saya sudah sesuai dengan ini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nge-play ini, ngepaskan animasi kita dengan suara kita. Halo, teman-teman, para siswa-siswi semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Bu April. Kali ini, Bu April akan mengajak kalian untuk apresiasi mengenai rumah adat yang ada di Jawa Tengah. Nah, sudah penasaran? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, kita bisa edit satu persatu. Misalnya, suara kita ada yang mau diper... Kayaknya tadi animasinya kelamaan gitu ya. Itu bisa kita edit di sini. Nah, misalnya animasinya kelamaan gitu ya. Nah, ini bisa dicepatkan. Halo, teman-teman, para siswa-siswi semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Bu April. Nah, kan kalau misalnya dicepetkan kan jadi enggak sesuai. Nah, itu tadi perbedaannya mencepatkan timernya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah sesuai, nanti Bapak Ibu untuk voice-nya ini silakan Bapak Ibu hilangkan dulu. Karena khawatirnya kalau misalnya nanti disimpan sudah sama suaranya, nanti ketika dimasukkan di film ora, nanti bisa ada selisih. Ada selisihnya. Nah, jadi kayak apa ya namanya, saling mendahului antara suara dan animasinya seperti itu. Jadi, kita hilangkan dulu. Nah, setelah semuanya selesai, langsung bisa Bapak Ibu ini di-download. Terus kemudian langsung Bapak Ibu bisa ini, di tanda download ini. Nah, kalau sudah di-download ini, nah ini dalam bentuk WMV. Terus kemudian kita jalankan, langsung ngerender sendiri, Bapak Ibu. Seperti itu. Ini di film ora-nya seperti itu. Maaf, di video script. Kok saya kepikiran film ora terus ya. Karena tadi belum buka film ora. Sebentar. Nah, itu untuk di video script-nya. Untuk menunggu, saya buka film ora-nya dulu, Bapak Ibu. Oke. Mbak April, berarti tadi animasi yang gerakan tangan, gambar itu dicoret-coret dari, itu efek dari video script-nya ya? Ya, dari efek video script-nya. Jadi, kita tapi efek video script-nya. Nah, terus nanti untuk apa ya, memasukkan, memasukkan apa namanya, misalnya memasukkan gambar tadi ya, ya Pak ya, misalnya sebentar. Sebelum ke film ora. Misalnya kita create new script. Nah, tadi kan kita sudah punya gambar SVG yang sudah kita simpan. Misalnya kita memasukkan, itu di sini. Nah, terus kemudian Bapak Ibu bisa klik ini. Kemudian gambar perspektif. Nah, ini saya akan mencontohkan perbedaan gambar perspektif yang JPEG sama yang SVG. Nah, ini saya akan mencontohkan gambar perspektif yang JPEG sama yang JPEG sama yang JPEG sama yang JPEG sama yang JPEG sama. Nah, ini perbedaannya. Jadi, kalau ini tadi yang JPEG, seperti ini. Jadi, kita nggak bisa menganimasikan yang aneh-aneh. Nah, kalau untuk yang SVG, itu kita bisa gini. Jadi, efeknya kayak tangannya itu gambar apa yang digambar itu. Menganimasikan intinya, seperti itu. Nah, jadi itu perbedaannya. Kalau untuk gambar ini, kenapa tidak bisa? Ya, karena nggak tahu ini. Karena ya, bisanya memang SVG itu. Nah, ini kita bisa pilih draw. Kalau draw itu digambar. Kalau move in ini, kita bisa pakai tangan. Jadi, efek tangan yang nempelin, kayak nempelin gambarnya. Nah, gambarnya kita bisa edit di tangannya. Kayaknya ini kelamaannya di sini. Di sini. Nah, ini di draw hand. Nah, kita bisa pilih tangan sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalnya ini. Nah, jadi kita kayak nempel gambar. Nah, seperti itu, Bapak. Kalau yang SVG tadi, kita nggak perlu. Jadi, tinggal kita play aja, dia udah gambar sendiri. Kayak gitu. Oke, oke. Jadi, kalau gitu, Mbak, saya bisa nyimpulkan memang kuncinya itu penyimpanan gambar di SVG, ya? Ya, menyimpanan gambarnya. Pani masih itu lebih hidup, ya? Ya, supaya lebih hidup itu pakai SVG. Tapi, Mbak, kalau beberapa gambar-gambar yang sudah Mbak petak di video script tadi, itu kebanyakan SVG semua, ya? Ya, kebanyakan SVG. Ada gambar yang tidak bisa di-SVG-kan. Contohnya kayak, misalnya saya mau menerangkan ke siswa saya apresiasi tentang rumah adat itu tadi. Jadi, di situ. Gimana tadi? Saya close, ya. Nah, seperti ini tadi. Oke. Oke. Masih loading, Mbak, ya? Iya, masih loading. Ini dia loading apanya, Mbak, ya? Ini loading animasi kita. Jadi, di video script ini nanti kita langsung tersimpan. Jadi, apa ya? Kalau misalnya kita sudah tadi, kan kita sudah nyusun tuh, apa namanya, materi kita. Nah, itu kalau sudah kita save, itu dia tidak akan hilang di sini. Jadi, mau kita buka lagi sih ya, sudah nyimpan di sini, kayak gitu. Oh, dia nyimpanan? Iya, nyimpanannya langsung di sini, di video script-nya. Nah, misalnya kayak contoh, apa namanya, gambar-gambar yang kayak seperti ini. Ini tidak bisa di SVG-kan. Jadi, kayak, nah ini. Kan itu bisa kayak gesek-gesek gambar gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini kan, kalau kayak gesek-gesek gambar kan, kalau misalnya dirasa kok kayaknya aneh ya, kalau misalnya gambar digesek-gesek gitu. Nah, jadi tadi itu. Jadi, kita ganti, bukan drawing hand-nya ya, bukan draw, tapi lebih ke ditempel. Jadi, bukan draw, tapi move in. Jadi, pindah. Seperti itu. Ini contoh-contoh gambar yang tidak bisa di SVG-kan, itu yang seperti ini, Bapak-Ibu. Jadi, adalah gambar bitmap. Itu yang nggak bisa di SVG-kan. Eh, ya benar. Kalau gambar faktor itu bisa di SVG-kan. Itu yang di video script-nya. Nah, kemudian ini filmora-nya. Kan tadi kita sudah nyimpannya. Kalau filmora kan pasti Bapak-Ibu sudah paham semua ya dengan filmora. Nah, kemudian kita masukkan video tadi yang sudah kita simpan. Kita masukkan ke sini. Sekarang, nggak mau ya. Bentar, sebentar. Kok nggak mau ya. Nah, kita masukkan di sini. Kemudian suara kita, tadi kita masukkan juga di sini. Oke. Oke. Mana suara kita tadi. Nah, suara kita kita masukkan di sini. Nah, kalau misalnya ada yang masih nggak sesuai, itu bisa kita edit di sini Bapak-Ibu untuk suaranya. Nah, terus kita tambahin lagu-lagu. Nah, kalau di filmora kan kita sudah disediakan dengan audio-audio gratis, lagu-lagu gratis. Nah, itu kita bisa tempel aja audio-audio di sini yang sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Misalnya ini kita tempel di sini. Nah, terus untuk audio-audio musik, itu saya sarankan untuk jangan sampai melebihi audio kita yang materi tadi. Karena kalau misalnya suaranya, apa namanya, musiknya itu sama, jadi nanti apa ya, kayak balapan seperti itu. Jadi kayak berbenturan suaranya. Jadi kita kecilkan sesuai dengan keinginan kita. Halo teman-teman. Nah, ini sudah ada suaranya. Sampai jumpa lagi dengan saya, Bu April. Kali ini, Bu April akan mengajak kalian untuk apresiasi mengenai rumah adat yang ada di Jawa Tengah. Nah, menurut suaranya yang juga Bu April Rangku, Anda berberapa ciri umum dari rumah adat di Jawa Tengah. Nah, seperti itu. Itu bisa di sini, di transisi efek atau apa. Nah, kalau sudah selesai, baru kita ekspor. Kita gunakan format MP3, eh MP4, terus kemudian kita save. Udah gitu aja, Bapak Ibu. Terus kemudian kita ekspor. Nah, itu. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin itu materi saya.